Indonesia lebih uzun salim Allah ilham haram saya disayuh Muhammadencedara terima kasih bahwa mana Ferdinand nabi al-fatiha remodaSure salah satu adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kemudian kita menyambung Daripada Kitab Tufatul Raqi bien Yang telah lewat Beberapa minggu Nah halaman sembilan Halaman sembilan Betasnya Ya kah Halaman sembilan Nah baris keberapa Satu dua Baris ke sebelas Baris ke sebelas Syahdan Bismillahirrahmanirrahim Galmusan Ibrahimahullahu ta'ala Wa nafa'an Nabi wa bi'ulumi Piddarain Syahdan adalah Jalan ahli sunnah wal jamaah Itu antara Madhahab Jabariyah Dan Qadariyah Dan Madhahab Tashbih Dan Ta'atil Dan antara Madhahab Khawriji Dan Rafiudi Nah jadi Madhahab Ali Sunnah wal jamaah Ini Madhahab Di antara Jabariyah dan Qadariyah Adapun Jabariyah ini adalah orang yang mengetekatkan di dalam hatinya Bahwa segala sesuatu itu Seberataan Adalah af'alnya Allah Nah ini katanya syariat Hanya semata-mata hakikat Jadi ampun Tuhan berataan Ampun Tuhan berataan Jadi bila ditakut nih Ini gerak siapa Gerak Tuhan Ini pang kendaraan siapa Kendaraan Tuhan Itu pang pisang siapa Pisang Tuhan Nah ini guguan Jabariyah nih Tetamu hayam Hayam Tuhan Itik-itik Tuhan ya Allah Habis itik Tuhan sembelihinya Tangkapinya Nah ini Lain Ali Sunnah wal jamaah Ada lagi Di apa Mazhab Qadariyah Nah ini Mengetekatkan atau meyakinkan Bahwa Af'al hamba itu memberi bekas Jadi guguan hamba ini memberi bekas Lading melukai Api meluyuhi Banyu membasahi Makan Menganyangi Minum Menghilangkan dahaga Jadi Ini berataan Segala sesuatu Daripada af'al Atau perbuatan hamba itu Memberi bekas Ini bukan Artinya Af'al Allah Nah ini Sasat dia nih Ini bubuhan Qadariyah Dan diantara Mazhab Ahli Tasbih Dan ta'atil Atau Mazhab Khariji Dan Rafidi Nah kalau Khariji ini Ini orang Yang keluar Daripada Sayyidina Ali Orang yang membenci Sayyidina Ali Karamallah Wajah Itu bubuhan Khariji Jadi bubuhan Khariji Ini Diantara Pengikut Pengikutnya Itu Ini berkayakinan Apabila Orang yang Kadasama Kadasama Kayakinannya Pemahamannya Maka dianggapnya Orang itu Kada Islam Ya Yang bubuhan terores Bubuhan terores Ya Yang bubunuh diri Ya Itu bubuhan Khariji Khariji Nah Ahli sunnah Kadaka itu Atau Kaum Rafidiyah Rafidiyah itu Kaum Rafidiyah itu Bubuhan Syiah Orang Yang Berlimpatan Di dalam Mencintai Sayyidina Ali Sampai Sampai Dikatakan Oleh mereka Bubuhan Kaum Syiah itu Khalifah Sinau Bakar Sina Umar Sina Usman Itu merebut Khalifah Sina Ali Nah ini Karena Berlimpatan Mencintai Bahkan Dipadakannya Jibril Tasalah Menjulung Wahyu Aturannya Kasina Ali Kadaka Muhammad Bang Nah ini parah Ada yang parah lagi Sina Ali itu Tuhan Delilnya di Quran Innaka La Aliyun Bahwa Sini Engkau itu Ya Ali Padahal Maksud Ali itu Maha tinggi Nah ini Sesat Hubuhan Syiah Komrofi Dia Nah sekali Peristiwa Itu Peristiwa Ini Ada Baris Nih Nalih Karena Tersalah Baca Parasa Tua Aja Parasa Tua Artinya Rasa Tua Sudah Nah itu Peristiwa Ditanyai Orang Imam Radiyallahu Anhu Daripada Mazhab Ahli Sunnah Wal Wal Jamaah Artinya Nangkaya Apa Masjab Ahli Sunnah Wal Jamaah Jawaban Siden Apa Maka Jawabnya Bahwa Masjab Ahli Sunnah Wal Jamaah Itu Yang Tiada Khariji Artinya Bukan Kaum Khariji Lain Bubuhan Terores Dan Tiada Rafidi Lain Bubuhan Syiah Dan Tiada Jabariah Dan Tiada Qadariah Dan Tiada Tasbih Dan Tiada Ta'util Artinya Sama Keterangan Seperti Nang Di Atas Kata Segala Ulama Artinya Seluruh Seluruh Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah Radiyallahu Anhum Nah Itu Bahwa Adalah Kaum Yang 72 Kaum Arti Kaum Disini Golongan Lah Jangan Salah Pampian Lain Ajar Di Masjid Ajar Lain Jadi Bahwa Adalah Kaum Yang 72 Artinya Golongan Yang 72 Kaum Kita Disini Berdua Nah Nah Itu Asalnya Annam Kaum Juga Artinya Sumbernya Itu Daripada Annam Kan Semalam Disebutkan Oleh Rasulullah Selagi Akan Terpecah Belah Umatku Itu Menjadi 70 Berapa Catatannya 70 Berapa Nah Berarti Ada Yang mencatat 73 Rasanya 70 Sembilan Saku Nah Itu Ingatannya 79 Saku Jangan 73 Nah Ya Itu Kurangi Berapa Kurangi 6 73 Golongan Nah Di Antara 73 Golongan Itu Yang Selamat Hanya Satu Golongan Yakni Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah Nah Yang Sisanya 72 Golongan Itu Berataan Kulluhum Fin Fin Artinya Semuanya Di dalam Neraka Nah Maka Dari Yang 72 Tersebut Itu Bersumber Daripada 6 Golongan Artinya Yang Besar Garis-garis Besarnya Golongan Golongannya Dari Yang 6 Itu Memacah Pulang Menjadi 12 Golongan Be'enak Be'cucu Berarti Kalau 6 Dikali 12 Berapa 6 Kali 12 Habis Waktu Mencari Kulatur 70 72 Tambah Satu Tadi Ahli Sunnah 73 Nah Tulis Jadi Umat Rasulullah Itu Terbagi Menjadi 70 Ada Berapa 73 Golongan Jadi Umat Rasulullah Menjadi 73 Golongan Adanya Terpecah-pecah Nah Lalu Yang Selamat Itu Hanya Satu Yakni Golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah Nah Ada Pun Ini Yang Satu Golongan Ada Pun Yang 72 Golongan Mengsisanya Kan 73 Dikurang Satu Kan Berapa Ya Itu Paling Nyaman Kurangan Satu 72 Nah Jadi 72 Golongan Ini Terbagi Anam Panik Gak Banyaknya Nah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Ada Nama-nama Golongannya Cuma Yang Dijelaskan Siden Garis Besarnya Aja Artinya Enam Golongan Ini Ini Alih Neraka Itu Empat Orang Banyak Jangan Menyesalah Jadi Empat Nang Satu Nih Alih Sona Wal Jemaah Orang Banyak Masuknya Jangan Di Hayal Nyaman Bian Kena Kisah Naraka Kisah Bian Nak Tahu Jadi Satu Daripada Enam Golongan Itu Terpecah Menjadi Dua Belas Golongan Pula Hitung Bian Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sables Dua Dua Yalah Pas Sajalah Hitung Hapian Gak ada Percayalah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sables Nah Pas Dua Bias Ini Terbagi Dua Bias Pulang Kadus Ini Panah Camoh Ini Dua 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 Berarti Anam Dikali Dua Bias Berapa Dua Kali Anam Dua Belas Satu Kali Anam Anam Tambah Satu Tujuh Tujuh Tahan Tahan Ya Sambungannya Ada pun Yang Pertama Yaitu Kaum Rafiudiyah Kaum Rafiudiyah Nah disini Ulu Catakan Supaya Jelas Jadi Jadi Yang Pertama Ini Kaum Rafiudiyah Ini Kaum Artinya Keluar Daripada Aliran Alisunah Waljamaah Yang Kedua Khawrijiah Yang Ketiga Jabariyah Jabariyah Yang Keempat Kadariyah Yang Kelima Jahi Jah Jahimah Yang Keenam Murjiah Nah Jadi Itu Yang Artinya Paling Genal Kelompok Daripada Aliran Yang Menyimpang Daripada Alisunah Waljamaah Nah Kayaknya Melahirakan Pulang Jadi Kan Banyak Aliran Aliran Islam Terpacah Aliran Aliran Banyak Zaman Itu Sudah Mulai Dahulu Juga Artinya Disambetakan Oleh Nabi Sudah Dipadahkan Nabi Oh Ini Kan Ada Ngarannya Islam Apa Napa Liberal Jil Jaringan Islam Liberal Nah Ini Bubuhan Jaringan Islam Liberal Ini Ini Menyimpang Daripada Alisunah Hujamaah Baik Secara Keyakinan Ataupun Secara Syariat Banyak Macam Macam Banyak Banyak Apakah Alirannya Ada Bila Kita Sehingga Ke rumahnya Belinya Bulik Disatronya Basuh Kita Disimpurnya Dibasuh Jadi kita Dianggap Najis Lahan Pada Ayam Ayam Masuk Sajam Bekira Ini Manusia Karena Berbeda Aliran Baik Kita Ke Rumahnya Simpurnya Bakas Kita Tadi Jangan Simpurnya Bisa Bakalah Bakas Simpurnya Itu Semuanya Bila Bilang Rumah Bubuhannya Bawa Bakunjang Rumahnya Bawa Bawa Dapur Lapa Terus Rumah Kalian Halat Dua Hari Bailang Pulang Ada Satruan Kita Kan Anjing Lawan Babi Jangan Basuh Nyaman Artinya Kada Tiap Hari Kada Tiap Bulan Apakah Anjing Atau Koyok Naik Ke Rumah Atau Babi Babi Bukah Ini Manusia Disatron Bayangkan Dapat Tiap Hari Bailang Apakah Dau Hari Biasa Menyator Aja Ada Nah Kemudian Maka Jadi Pula Daripada Tiap Tiap Suatu Yang Enam Yang Kaum Itu 12 Maka Jadilah Perhimpunan Artinya Kumpulan Jumlah Mereka Itu 70 22 Sekalian Sekalian Semunyaan Kenapa lagi itu Nah Sasat Jangan Sati Lepas Lepas Bacaan Mulai Lapar Itu Sasat Bacaannya Kayaknya Beja Sati Melihat Kokos Kokosan Terus Sasat Lepas Sati Lepas Nah 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 72 Itu Jersiden Sesat Daripada Isi Neraka Nah Jadi Bubu Ini Isi Neraka Maka Dilihat 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 Tampak Kediaman Tiap Eh Tengah bawah Tengah bawah Nah Enak cepat Tamat Nih Ke atas Akan Lagi Kata Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Ini Sapupu Oleh Nabi Karena Sayyidina Abbas Ini Paman Beringsanak Lawan Abbas Nabi Abdullah Beringsanak Abdullah Kuitan Sama Abdul Muttalib Nah Jadi Nabi Ini Basapupu Lawan Abdullah Bin Abbas Nah Bahwasanya Adalah Iblis Alayhi La'natullah Alayhi La'nat Iblis Ujar Abdullah Bin Abbas Tau Lepas Iblis Menyetau Dimana Bitamuk Nah Iblis La'natullah Si Iblis Ini Menyelam Ia Kedalam Laut Empat Puluh Hari Lamanya Wajuh Benar Pas Iblis Nila Empat Puluh Hari Padahal Ada Pakai Oksigen Menyelam Kedalam Laut Empat Puluh Hari Kawai Bis Suruh Mencari Enang Pasawat Gugur Tahan Menyelam Empat Puluh Hari Menyelam Kedalam Laut Nah Hingga Sampai Ia Kedalam Laut Yang Ketujuh Artinya Lapisan Yang Paling Dalam Nya Pian Laut Ini Lain Lain Warna Banyu Itu Sama Jadi Banyu Laut Itu Warnanya Menunjukkan Kedalamannya Pernah Kan Kisah Dato Kelampayan Ditakuni Ketika Boleh Dari Mekah Dikapal Ditakuni Oleh Bubuhan Kapal Bubuhan Belanda Artinya Laut Kedalamannya Berapa Disambat Siden Sekian Kedalamannya Diukur Kalau pakai Alat Pas Kenapa Karena Memang Ada Ilmunya Jadi Memang Ada Kelpubuhan Ahli Palak Ahli Hisab Lain Jabol Lain Menghitung Bintang Arah Qiblat Waktu Sembahyang Lain Lain Itu Almarhum Guru Makmon Melihat Daun Tahu Gugur Dalam Hitungan Katana Detik Sekian Detik Sekian Menit Sampai Katana Nah Itu Orang Ahli Palak Kita Palak Orang Jebol Nah Jadi Iblis Menyelam Empat Polo Apa tadi Empat Polo Hari Awas Kedalam Laut Yang Ketujuh Lalu Masuk Kedalam Neraka Iblis Yang Bernama Hawiyah Masuk Iblis Kedalam Neraka Hawiyah Serta Menilik Ia Kepada Segala Pangkat Pangkat Neraka Artinya Tingkatan Tingkatan Neraka Maka Dilihatnya Tempat Kediaman Tiap Tiap Kaum Bidah Ini Tadi 72 Gulongan Dengan Izin Allah Artinya Tuhan Juga Yang Meizini Yang Menjadi Kaubah Nyalam Yang Melihat Dalam Neraka Tadi Nah Dibari Oleh Malak Zabaniah Artinya Malaikat Penjaga Neraka Malaikat Zabaniah Malaikat Penjaga Neraka Akan Iblis Nah Apa Yang Dibari Panji Panji Alamat Panji Itu Bendera Alamat Dan 72 Keping Surat Artinya 72 Keping Surat Jadi Setiap Panji Panji Itu Ada Ngaran Ngarannya Benira Bubuhan Murjiah Ini Bendera Bubuhan Apa Tadi Ravidiyah Khoridiyah Itu Masing Masing Ada Benderanya Cuma Dalam Neraka Di dalam Hadis Diceritakan Bahwasannya Jibril Jibril Ini Datang Lawan Nabi Ini Berkisan Raka Sedikit Datang Lawan Rasulullah Lalu Ujar Rasulullah Ya Jibril Sifli An Nara Wah Ria Coba Pengkisahkan Ujar Nabi Sifatkan Oleh Muka Pada Aku Rasulullah Tentang Neraka Dan Panas Neraka Nangkai Apa Neraka Lalu Jibril Berkisah Ujar Jibril Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Neraka Lalu Allah Menyalakan Api Neraka Tersebut Selama Seribu Tahun Seribu Tahun Kita Sehari Api Itu Binyala Ini Seribu Tahun Lalu Api Neraka Itu Warnanya Habang Setelah Dihidupkan Dipanaskan Selama Seribu Tahun Maka Warna Neraka Itu Merah Kemudian Dipanaskan Lagi Sampai Seribu Tahun Lagi Dipanaskan Lagi Sampai Seribu Tahun Lalu Warna Api Neraka Tersebut Berubah Menjadi Putih Jadi Warna Api Itu Bilenya Putih Berarti Panas Kita Ini Kan Habang Masih Habang Berubah Jadi Biru Panas Bila Berubah Jadi Putih Panas Lagi Itu Bila Kumpur Gas Menyenang Biru Warnanya Cepat Menyangai Iwak Hangit Cepat Bila Kalawasan Tapi Murnya Habang Hidup Panas Saya Juga Cuma Desa Panas Warna Biru Habang Warnanya Balet Tetam Ini Dipanaskan Seribu Tahun Lalu Merah Warna Neraka Kemudian Dipanaskan Selama Seribu Tahun Berubah Menjadi Putih Berapa Sudah 2000 Tahun Dipanas Neraka Nah Kemudian Allah Panaskan Lagi Api Neraka Itu Selama Seribu Tahun Hatta Iswaddad Sehingga Warna Neraka Itu Menjadi Hitam Hirang Warna Neraka Fahiyah Saudah Muslimah Yaitu Warna Hitam Gelap Nah Kayak malam Sudah Kadep Malam Nah Kayak Warna Neraka Jadi Dibayangkan Ada Neraka Tarang Kan Biasanya Kebakaran Keapian Kan Tarang Nyarak HP Ini Kisah Merah Putih Lagi Hirang Dalam Neraka Nah Kemudian Ujar Jibreel Demi Allah Ujar Jibreel Yang Mengutus Engkau Sebagai Nabi Seandainya Pakaian Orang Daripada Ahli Neraka Pakaian Nih Di dalam neraka Itu Pakaian Lalu Pakaian Itu Diandak Muka Bumi Lama Tujami'an Niscaya Seluruh Penduduk Bumi Ini Mati Itu Hanyar Bajunya Hanyar Bajunya Bang Ngerib Jangan Dibayangkan Nyaman Neraka Lalu Ujar Jibreel Walau Anna Dalwan Min Syarabiha Seandainya Gayung Cibuk Apalagi Nang Sagen Manubanyo Cuntang Nah Barang Bahasanya Nang Wadah Minum Banyu Geles Gayung Dituang Banyu Misalnya Banyu Neraka Dituang Dijeles Lalu Banyu Nang Ada Dalam Neraka Itu Dituang Ke Dalam Dunia Banyu Nang Ada Di Dunia Tacampur Berarti Lawan Banyu Nang Ada Dalam Neraka Nang Secuntang Nang Segeles Dijeles 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 Nis Caya Ujar Siden Lakot Alaman Drakah Nis Caya Siapapun Yang Merasai Banyu Tersebut Langsung Mati Antia Itu Banyu Neraka Dituang Ke Sungai Kalautan Lalu Orang Itu Merasai Langsung Mati Iwak Pang Guru Jangan Dikisah Lagi Orang Merasai Mati Iwak Timbulen Iwak Saking Dahsyat Banyu Dalam Neraka Walau Anna Dira An Minas Silat Tidak Allah Bikau Nah Seandainya Rantai Pulang Ada Dalam Neraka Itu Satu Zira Artinya Setengah Meter Zira Dari Ujung Napa Jeriji Sampai Siku Zira Angarannya Sampai Angarannya Sahasta Sahasta Bilanya Bilanya Sahasta Bilanya Saya ingat Sini Sapanjangkau Atau Sapancalokan Sapancalokan Nah Bilanya Saya ini Ada Sekilan Mulai Sadebak Sapanjangkau Sahasta Sakilan Apa lagi Satabah Apa lagi Satabah Satangah Tabah Nah Jadi Sahasta Tadi Ulang lebih Setah Meter Itu Kalau Di akhirat Dijalani Itu Perjalanan 70 Hasta Jadi Hastanya Disana Lawan kita Disini Sama Sahasta Disana 70 Kita Disini Panjang Beneran Satanya Amun Sahasta Itu Setah Meter Kalau 70 Berarti Berapa 35 Meter Nah Setiap Satu Zira Kalau Dianda Ke Dunia Itu Panjangnya Dari Masyrik Ke Maghrib Artinya Dari Barat Dari Timur Sampai Ke Barat Panjangnya Rantai Neraka Di Andak Ke Gunung Gunung Yang Ada Di Seluruh Alam Semesta Yang Ada Di Dunia Luluh Hancur Lunuh Yang Kayak Plastik Dibuat Ke Api Itu Rantainya Itu Yang Pajangan Di Katakan Lawan Orang Yang Alih Neraka Kayak Menyandang Seandainya Ujar Jibril Ya Rasulullah Ada Seorang Laki-laki Daripada Ahli Neraka Masuk Kedulam Neraka Laki-laki Tadi Kemudian Keluar Dari Neraka Lalu Ini Ke Dunia Di Andak Ke Dunia Ini Sejaya Sedunia Ini Mati Kenapa Jadi Mati Saking Daripada Busuknya Mencium Bau Laki-laki Tadi Amun Kita Mencium Bau Busuk Sampat Bermati-mati Paling Muntah Tanja Lagi Pingsan Apalagi Mati Ini Sampai Mati Mencium Lalu Rasulullah Ini Penasaran Bet Aku Lohan Jibril Wasala Sallallahu Sallam Jibril Pakal Ya Jibril Sipli Abu Abah Jahannam Tolong Wahai Jibril Kisahkan Bang Kayak Pak Lawang Neraka Jahannam Ahiyak Abu Abina Sama Kan Kayak Lawang Kita Pakal Ya Rasulullah Jadi Neraka Itu Dari Tujuh Neraka Itu Ada Tujuh Pintu Dari Satu Pintu Ke Pintu Yang Lain Itu Perjalanan 70 Tahun Nah Jadi Kalau Gambar Dalam Kitab Yang Diceritakan Jibril Itu Pintu Neraka Itu Ada Model Betatai Itu Jahannam Lazo Hawiyah Ada Neraka Itu Berlapis Lapis Ini Pintu Pertama Ini Pintu Kedua Ini Pintu Ketiga Ini Ke Empat Ini Kelima Ini Ke Enam Ini Ketujuh Berlapis Lapis Pintu Neraka Jadi Jaraknya Antara Satu Pintu Kepintu Itu Perjalanan 70 Tahun Masih Perjalanan 70 Tahun Berarti Kalau Dari Sini Apa Dari Yang Pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Pintu Sampai Pintu Yang Ketujuh Berarti Berapa 490 Tahun 490 Tahun Di atas Ini Seratolmus Takim Nah Ini Seratolmus Rasa Di akhirat Sudah Membayangkan Nah Ini Seratolmus Takim Di Jogoro Bila tak Kukur Seratolmus Tak Bawa Nah Ini Seratolmus Takim Di Seberangnya Surga Al Jannah Surga Disini Mahsyar Padang Mahsyar Artinya Dikumpulkan Seluruh Umat Manusia Dikumpulkan Mulai Zaman Nabi Adam Sampai Akhir Zaman Tak Kumpul Di Padang Mahsyar Disitu Nang Manusia Nang Udah Kita Begelumut Nah Bakumpul Disitu Betilan Jangan Ujar Saya Aisyah Ya Rasulullah Kadis Supankah Nah Orang Masing Memikirkan Diri Selamat Jawa Aku Selamat Jawa Aku Nah Kayak Orang Kebanjiran Hanyut Di Bawa Arus Sawat Lagi Memikirkan Salawar Orang Memikirkan Pakas Orang Sawar Sawar Orang Kata Pikirkan Lagi Becawat Gak Bisa Lawar Ati Lanjangan Tahu Lagi Yang Pending Selamat Itu Jawa Di Akhir Kata Lagi Maiti Hai Jangan Naja Bebutir Kata Lagi Kata Lagi Memikirkan Diri Nafsi Betilan Jangan Dari Padang Mahsyar Nah Ini Perjalanannya Nih Itu Di dalam Kitab Surat Al-Mustaqim Jembatannya Itu Seperti Sahalai Rambut Dibalah Tujuh Bayangkan Rambut Dibalah Tujuh Bukan Ditatak Tujuh Dibalah Jangan Membalah Tujuh Balah Dua Dibalah Dibalah Rambut Ini Seperti Dibalah Tujuh Artinya Halus Benar Halus Benar Jembatannya Wahad Doja Dan Minasaib Lebih Tajam Daripada Mata Pedang Jembatannya Lebih Tajam Daripada Mata Pedang Lebih Halus Daripada Rambut Seperti Dibalah Tujuh Yang Kayak Ada Di Jembatan Nah Itu Perjalanannya Menanjak Turun Detar Muka Ada Hilab Riwayat 500 Tahun Naik Turun 500 Tahun Mendatar 500 Tahun Lapah Menyubar Surga Amun Sesuai Artinya Aturan Ada Cuma Ada Karena Orang Yang Diberi Allah Anugrah Yang Dalam Sekejap Orang Itu Langsung Dalam Surga Ada Nang Dihisab Hisab Hayasira Mudah Ada Nang Seperti Kilat Menyubar Angit Sampai Nang Kayak kita Ke banjar Juga Kada Sama Tadah Hulu Sampainya Orang Nang Bepasawat Lawan Nang Bemobil Nang Bemobil Kada Sama Lawan Nang Bakanderan Bakanderan Kada Sama Nang Bisa Bida Apa Bajalan Boleh Tadah Hulu Bisa Bida Nang Bajalan Bula Kada Sama Nang Bakar Raut Nang Bakisot Nya Tadah Hulu Nang Bajalan Naka Itu Jura Hira Cuma Ada Orang Itu Nang Bihari Hisab Adanya Kada Tahu Padang Masar Kada Tahu Dihisab Mba Bebun Cilak Itih Napan Ini Banyak Di Bibinian Dimana Naja Soalnya Dari Mengulilingi Sudah Nah Itu Ada Nang Nah Jadi Nang Pertama Nang Ditakunakan Nabi Tadi Dan Setiap Daripada Tingkatan Neraka Itu Dilipat Gandakan Panasnya Siksaannya Daripada Tingkatan Nang Pertama Jadi Makin Panas Ini Panas Nomor Satu Nangka Dua Ini Hot Nangka Tiga Padas Ini Lipal Satu Sampai Lipal Sepuluh Padas Ini Panas Tujuh Puluh Kali Lipat Bisa Genda Artinya Panas Daripada Nomor Pertama Lalu Nabi Batakun Wahai Jibril Ujar Siapa Siapa Orangnya Nang Mendiami Tiap Tiap Tingkatan Daripada Pintu Pintu Neraka Tadi Terima Paling bawah Neraka yang paling bawah Ini nomor satu Berarti mulai bawah ini nomor satunya Artinya yang paling panas Nah nomor satu Ini ngarah nerakanya Ngarah nerakanya Hawiah Ini neraka paling panas Ini siapa yang mendiami Ini bubuhan orang-orang Munafikun Al-muna Al-munafikun Bubuhan orang-orang munafik Nang ujar Allah Sesungguhnya tempat orang-orang munafik itu Fiddarkil aspal Aspal itu yang paling bawah Jadi ngarah aspal itu di bawah Paling bawah Piantakan neraka Itu neraka Itu nomor satu panasnya Nah ada pun tingkatan nangka dua Nah ini berarti mulai bawah menghitung Berarti tak kurang 70 kali lipat Daripada panas Daripada panas Nomor satu Ada pun yang nomor dua Disitu Ditempati oleh orang-orang musyrik Nah ngarah nerakanya Al-Jahim Jahim Jahim Naraka Jahim Ini nang menempatinnya Bubuhan orang Al-musyrikun Orang-orang sirik Al-musyrikun Orang-orang sirikun Nah itu neraka Jahim Tak kurang panasnya pada orang munafik Cuman ini kalau usah dipilih lah Di antara tujuh ini gak usah Ini sakadar tau aja kisahnya lah Kalau Ulan Berang aja nang menak aja Jangan dipilih Ada usah Kain aja nang kisah surga aja Kan ada aja pulangnya lah Yang ketiga Fihi asabi'un Wasmuhu sakor Nah yang ketiga ini adalah Neraka Sakor Ini bubuhan Asso Bi'un Kaum asso bi'un Termasuk orang-orang nang Meninggalkan sembahyang Kaum asso bi'un Itu neraka Sakor Yang kaum 10 barak lah Habisakannya ya lah Sampai ketujuhnya Kayaknya penasaran ya lah Enak tahu Bukan anak masuk Nah yang keempat pulang Ngarah nerakanya Lazok Nang keempat Ini neraka Lazok Tapi yang bagus-bagusnya Menhanak maulah Nah kayak apa kalah Kak dosa menurut Ke atas ke bawah Ke atas ke bawah Nah ini Di neraka yang keempat Nang menempatinya Adalah Orang-orang majusi Orang-orang maju Majusi Ini orang penyembah api Al-majusi Al-majusi Bubuhan penyembah api Api dulihnya Tuhan Bubuhan Persia Adalah kisah nyenang Di zaman nabi itu Seribu tahun Kada pernah Kada pernah padam Api itu disembah Ketika Rasulullah lahir Padam waktu itu Mati Tuhan bubuhannya Menyembah api Apinya mati Padam Tuhan Pas waktu Rasulullah lahir Nah disitu bubuhan majusi Buat penyembah api Nah iblis disitu juga Dinerakan angka empat Juga anlaknya Kemudian yang kelima Al-hutamah Yang kelima Nah sebelah sini Ayo pulang lah Sebelah kiri pulang Yang kelima Hutamah Ini Neraka hutamah Diisi oleh Orang-orang Yahudi Itu neraka Nangka Kelima Tak kurang panasnya aja Pada nomor empat Nomor tiga Tetap panas juga Kemudian Mulai yang ke enam Nama nerakanya Sa'ir Nah sa'ir Ini bubuhan Nasara Nasrani Bubuhan Kaum Nasrani Nah itu Di neraka sa'ir Berapa sudah enam lah Enam Sebuting lagi Berangkat untung Nah sampai yang ke enam Suma Amsa ke Jibril Lalu Jibril Ini Mandem Rana Jibril Ini Mbak Kisah Rana Nabi Mahadang Ril Ujar Nabi Ujar Nabi Ujar Nabi Ujar Nabi Ujar Nabi Ujar Nabi 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 Mahadangi Kediba Pandir Belum Jibril Belum menyampaikan Paksa Nabi Ujar Nabi Wahai Jibril Kenapa Bemandak Sampai Neraka yang ke enam Nang ke tujuh Kenapa lagi Kenapa atasannya Kenapa Kenapa Kada berkisah Kada dihabarakan Lalu Ujar Jibril Ya Muhammad Lata Alni Anhu Ampun Maaf Wahai Muhammad Tolong Jangan ditakuni lagi Ulon Jangan ditakuni Jibril ini Luar biasa Artinya Menjaga hati Nabi Cuma Nabi Penasaran Ujar Rasulullah Akhbirni Anhu Kada wajib Habarakan Kisahkan Jangankan Nabi Kita gini Penasaran Meninggit sini Wallahu alam Ada tahu Kisah Mungkannya Nampak Nasa buting Penasaran Nabi Akhbirni Anhu Ujar Nabi Habarakan Lalu Jibril Nabi Menyul Enak tahu Nabi Lalu Ujar Jibril Fihi Ahlul kabair Min ummatika Alladzina matu Walam yatubu Nah yang ketujuh Nah yang ketujuh ini Adalah Naraka Jahannam Naraka Jahannam Jadi Jahannam ini Paling ringan Naraka Siksaannya Paling ringan Siksaan Dalam neraka Ya neraka Jahannam Nah Menempati Neraka Jahannam Yang paling ringan Yang paling atas Yang paling inting Itu adalah Ahlul kabair Min ummatika Mereka Mereka Ujar Jibril Orang-orang Yang mengerjakan Dosa besar Daripada Umat Angkau Wahai Muhammad Yang mereka itu Mati Belum sempat Bertaubat Artinya Lemunnya Matinya Sampat Bertaubat Berarti Apa? Kada Kada Sikah Kan Naraka Jahannam Artinya Diserata Mustakim Terus Kada Transit Dalam Kasih Nah Jadi Jadi Neraka Jahannam Itu Disediakan Untuk Umat Nabi Muhammad Yang Mati Belum sempat Bertaubat Daripada Dosa besar Cuma Itu pun Kainah Diberi syapaat Oleh Rasulullah Makanya Ujar Nabi Seluruh Umat Ya Duhulu Naljannah Itu masuk Surga Berta Ilaman Aba Kacau Nabi Ada Nangkadah Pun Jadi Ujar Sahabat Adalah Umat Pian Nangkadah Masuk Surga Hade Jernabi Man Atani Apa Man Asani Fakat Apa Orang Nangkada Menurut Lawan Aku Maksiat Dengan Aku Berarti Orang Itu Enggan Kada Mau Masuk Surga Kada Masuk Surga Jadi Paling Dimudahkan Umat Rasulullah Ini Kada Gempangan Disayangi Benar Anies Basalah Juga Iya Dicarakan Yang paling mudah Paling ringan Ibarat Hukumannya Cuma Tata Pai Ngeran Neraka Yoleh Yang Nihaya Hayal Bian Ringan Juga Sama Dari Dari Api Api Ngeraka Maka Ketika Memakai Sandal Tersebut Menggurak Otak Menggurak Saking Panas Ngerluluh Itu Bunyi Paling Ringan Tadi Ngerluluh Jadi kita minta lawan Tuhan Jangan minta masuk surga Minta supaya dilepaskan Api neraka Karena orang minta surga Singgah dulu Surga juga Cuma disinggahkan orang Transit dulu di jahat 6 20-30 ratusan tahunnya Sakit ban Ini minta supaya Lepas daripada neraka Maka munnya kada masuk neraka Ini dua aja disana Wadahnya dua aja Munnya kada di surga neraka Amunnya minta lepas daripada neraka Berarti pasti di surga Mun minta masuk surga Masuk aja bujur Cuma bisa singgah Nah disinilah iblis Besumpah Ketika dikeluarkan dari surga Sebabnya Adam Karena iblis kada di surga Adam Lalu iblis ini Di dalam hati Timbul dendam Asalnya Kibir Sombong Lalu dendam Besumpah Bajanji iblis Ya Allah Ulun minta Panjangkan umur ulun Sampai hari kiamat Jadi iblis ini Kada pematian Sampai hari kiamat Kada mati Kada mati iblis Karena dikabulakan Tuhan Permintaan iblis Kenapa jadi iblis ini Handak minta Panjangkan umur Sampai hari kiamat Karena iblis Berjanji Handak Menggoda Anak cucu Adam Membawai Sebanyak-banyaknya Untuk masuk Ke dalam Naraka Itu janji iblis Jadi paling Panudian Kayaknya iblis Itu mati Bila sudah terjadi Kiamat Nah iblis ini Besesahan Lawan malaikat Israel Habis Dengan lain mati Iblis Kita sisa Tentang iblis Tentang Israel Kek masrik Bukah Kek maghrib Kek timur Kek barat Kek utara Kek selatan Atap Dapat Israel Oh Buka Kacaknya Jadi iblis ini Kayak apa caranya Supaya umat manusia ini Masuk ke dalam neraka Diandaknya Di dalam hati Untuk Saling Bermusuh Musuhan Dendam Mendendam Benci Membenci Supaya ada kawan Dalam neraka Itu memang Misi iblis Pisi misi iblis Supaya Pian tahu Dia kan iblis marah Dipada Kan nyam Artinya misinya Tujuannya Memang Mencari kawan Supaya ada Dalam neraka Ketika Si hamba ini Sudah Masuk Dalam Perangkapnya Ajar kita Masuk ke dalam Neraka Kainnya Si hamba ini Lapor Ajar lawan Tuhan Meniwas Ya Allah Ya Rab Tolong Iblis Menyebabkan Masuk neraka Panasakan Ini gigi Iblis Jadi masuk Neraka Gigi Iblis Mengguda Mencari sembahyang Gagir iblis Mencari meninggalkan Ramadhan Gagir iblis Mencari bajakat Gagir iblis Mencari menipu orang Gagir iblis Mencari 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 memusuh Musuhan Lawan Kawan Temusuh Lawan keluarga Takalahi Lawan Ningsanak Gagir iblis Nah Kainat Di akhirat Meniwas iblis Iblis Angkat tangan Ya Allah Ya Rab Gagir iblis Olon Kada Adinya Kada Kada Rida Artinya Kada Setuju Dengan tuduhan Kenapa Ujar iblis Olon Hanya Sekadar Membawai Majak Aja Yoh Jangan sembahyangan Yoh Yoh Disa puasaan Yoh Ujar iblis Mwe Aja Yoh Kita mabuk Yoh Yoh Kita Bajudi Ujar iblis Yoh Kita Bajina Olon Ya Allah Membawai Aja Masalahnya Hakun Kada Hakun Terserahnya Cuma Hakun Ujar iblis Kenapa Mencela aku Jangan lagi Mencela aku Cela diri Engkau sendiri Ya Ahli neraka Penyesalannya Luar biasa Dibungu oleh Iblis Dibungu oleh Iblis Diandaknya Di dalam hati Rasa Apa Untuk Membenci Kepada Orang lain Rasa Untuk Mendendam Kepada Orang lain Sebenarnya Kada sadar Orang itu Sudah masuk Di dalam Perangkapnya Iblis Nah Oleh sebab Itulah Karena apa Kita disuruh Menuntut Ilmu agama Agar Supaya Kita Ada Perubahan Zahir Dan batin Untuk Kepada Lebih baik Nah Asalnya Kulir Awak Ba'amal Ba'ibadah Imbah Belajar Menuntut Mengaji Alhamdulillah Tabuka Wahini Al-Quran Tabuka Barang Duh Membuka Nutup Pulang Anda Hanya Artinya Alhamdulillah Tenang Bahari Tasbih Bagian Tung Sampai Bakulat Wahini Takatik Sudah Barakat Menuntut Artinya Ada Perubahan Secara Zahir Bagus Berarti Nah Ada Perubahan Batin Artinya Masalah Hati Nah Asalnya Hati Ini Panyinggungan Pananggapan Pandandam Bila Ba'amal Ujub Ria Sumah Berkat Menuntut Berkat Belajar Oh Ini Perangkap Iblis Jebakan Saitan Dibuangi Tunggal Dikitan Salah Artinya InsyaAllah Bebagus 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 Tinggal Kitanya Mudahan Istiqamah Jadi Kita Hidup Ujar Guru Bahari Pasti Kita Temu Dua Macam Lamun Nya Kada Ne'mat Balak Artinya Ujian Maka Dengan Dua Ini Harus Munyak Ada Syukur Sabar Munyak Ada Syukur Sabar Karena Dalam Hidup Kita Begaul Baik Itu Dalam Keluarga Dalam Masyarakat Pasti Dua Ada Membenci Ada Memuji Ada Senang Ada Marah Ada Kadang 7 Cuma Lamunnya Kita Belajar Artinya Membersihkan Hati Tadi Orang Beretaan Baik Artinya Kita Menyangka Orang Itu Baik Jangan Sampai Kita Membenci Lawan Orang Kayak Pacaranya Kita Lihat Kebaikan Orang Tadi Sejahat Jahatnya Orang Pasti Ada Kebaikannya Nah Kita Pandang Kebaikannya Disitulah Kawak Kita Menimbulkan Baik Sangka Kepada Orang Tadi Kayak Apapun Baiknya Orang Namun Kita Pandang Itu Keburukannya Pasti Yang Timbul Itu Jahat Sang Sangka Mencaci Mencelak Dimusuhi Orang Sabar Bahkan Ujar Ulama Kita Dicintai Orang Alhamdulillah Syukur Artinya Banyak Orang Dibenci Orang Syukur Alhamdulillah Kenapa Jadi Syukur Kita Dibenci Orang Orang Kadang Atau Marah Misalnya Orang Misalnya 20 Orang Marah 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 Kita Syukur Kenapa Nang Nyata Orang Nang 20 Itu Kada Memerluakan Tanaga Kita Kada Memerluakan Duit Kita Kada Mungkin Orang Marah Itu Hutang Naik Ke Rumah Kita Selamat Duit Kita Nah Malaran 20 Kada Daitan Rumah Pandangan Hati Orang Jadi Kada Sakit Hati Kenapa Aku Jadi Sari Orang Kenapa Aku Dibenci Kenapa Pokoknya Senang Terus Dibenci Orang Senang Dicintai Orang Senang Mungkin Orang Marah Misalnya Misalnya Kaum Marah Lohan Ulun Pokoknya Sarik Bahasa Kita Soalnya Kaum Datang Rumah Putang Duit Ada Mungkin Karena Orang Sarik Biasanya Jangankan Bepander Bajalan Malion Apalagi Minta Tolong Selamat Duit Ulun Modelnya Jadi Gembira Senang Terus Mudah Artinya Kawan Melatih Hati Kita Amun Sakit Hati Tapi Kirakan Kenapa Amun Orang Kurang Lebih Terkadang Kawan Memusuhi Amun Kawan Memusuhi Seorang Bulit Ini Menyambat Menengar Beseberangan Rumah Jauh Beseberangan Sungai Misalnya Amun Memusuhi Rumah Apalagi Memusuhi Kelambu Malih Bener Malih Banget Malatih Hati Cuma Orang Sabar Dalam Hadis Itu Atas Jahat Akhlak Seorang Istri Itu Diberi Pahala Seperti Nabi Ayyub Al-Israel Dan Orang Sabar Atas Jahat Suami Laki Jahat Luar Biasa Misalnya Cuma Sabar 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 Pasang Mikrofon Talingan Putar Musik Nyaring Nyaring Seorang Bini Bini Laki Laki Orang Luar Biasa Zalim Pasik Orang Jahat Akhlak Sabar Sabar Ternyata Dengan Sabarnya Laki Betul 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 Diangkat Tuhan Jadi Wali Karena Sabarnya Sabarnya Sabar Kisah Laki Jahat Ada Juga Bini Jahat Lakinya Sabar Diangkat Tuhan Jadi Wali Juga Abdurrahman Badal Haban Tulakah Badang Hutan Hanya Datang Rumah Biasa Pulang Turun Begawi Mencari Kayu Dalam Hutan Halnya Sasab Dalam Hutan Mencari Kayu Sampai Ke Dalam Hutan Ada Bertamu Dua Orang Laki-laki Beribadah Di Dalam Hutan Beramal Kita Mengasingkan Diri Beruzlah Beribadah Beramal Lawan Tuhan Jadi Imbah Sampai Jem Makan Berdua Mengangkat Tangan Turun Makanan Jadi Si Abdurrahman Ini Empat Begabung Lawan Orang Yang Berdua Tadi Jadi Imbah Berikutnya Besokan Tangah Hari Berdua Turun Pulang Makanan Jadi Si Den Bingung Kayak Apa Aku Nijis Den Maka Sudah Bajan Kita Begantian Artinya Menentangkan Makanan Dalam Hati Mencari Padang Hutan Soalnya Orang Mengangkat Tangannya Berdua Turun Makanan Baya Sampai Giliran Siden Apa Bingung Betawasul Lawan Tuhan Dengan Berkat Orang Yang Ditawasuli Oleh Yang Berdua Minta Turun Makanan Padahal Siapa 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 Sampai Turun Makanan Berkat Itu Minta Turun Sekalian Banyak Berdua Turun Bingung Berdua Alih Ibadah Artinya Kenapa Jadi Sampai Pian Kawaman Ditangkan Banyak Beda Kami Hebat Pada Kami Aku Betawasul Lawan Ikan Ikan Tawasuli Jadi Ujian Nombor Dua Kami Ini Mengenang Ada Seorang Wali Allah Tala Cuma Ada Pernah Bertamu Juga Cuma Kami Diberitahu Bertawasul Dengan Orang Itu Turun Makanan Si Abdurrahman Lawan Si Dintu Tawasul Iya Siden Aku Si Abdurrahman Aku Sini Orangnya Tawasuli Di Hedepan Berarti Siden Itu Tawasuli Diri Tawasuli Seorang Diangkat Jadi Wali Bakar Amat Sabar Lawan Sabar Lawan Ahlak Bini Wajar Kalau Bini Ante Bemamai Aja Guru Beri Bini Ini Banyak Muntung Bian Jadi Wajar Sabar Sina Umar Didetangi Orang Didetangi Handak Mengaduakan Masalah Rumah Tangga Kawan Sina Umar Bini Ini Pak Mamayan Benar Sampai Kamu Ke Rumah Sina Umar Duduk Di Palantara Nak Mengatuk Mandang Suara Dalam Rumah Sina Umar Ini Mamay Bini Juga Iya Iya Laki Laki Bahaya Sama Soalnya Pada Bulik Asiden Bulik Jadi Apa Sama Pada Mamay Jadi Artinya Ngaran Hidup Kita Ini Pasti Ada Masalah Pasti Ada Hidup Berumah Tangga Pasti Ada Cuma Ujar Kurubah Hari Masalah Itu Tinggal Banyak Sedikitnya Rancak Atau Kedanya Halus Atau Genelnya Itu Masalah Sudah Sudah Rancak Genel Banyak Masalah Nah Parah Artinya Mudahan Diberikan Allah Kasabaran Tinggal Tinggal Artinya Ilmunya Tahu Tinggal Ma'amal Lakan Kadang Bisa Ngaran Manusia Marah Bisa Cuma Mun Nyaharatan Marah Bawa Uduk Karena Marah Itu kan Sifat Syaitan Api Panas Bawa Uduk Mun Masih Marah Juga Bawa Uduk Orangnya Berdiri Bawa Beduduk Mun Beduduk Marah Bawa Berapa Marah Bawa Gureng Marah Gureng Andarnya Bawa Sembah Yang Insyaallah Ampih Marah Pokoknya Kayak Pajam Marah Bawa Sembah Yang Ampih Marah Paling Betuntung Salam Jadi Nangaran Sabar Itu Jari Gura Hati Tetap Di Dingin Tangan Jangan Berusak Berhancur Muntung Kada Kasar Itu Ngaran Sabar Ada Jawaban Orangnya Kada Tangan Bahan Pas Itu Kada Sabar Atau Tangan Rana Cuma Muntung 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 Mbak Keputingannya Untung Aku Sabar Untung Sabar Ngaran Jangan Sampai Masuk Dalam Perangkap Saitan Perangkap Iblis Minta Lawan Tuhan Mas Baina Kulubina Mudah Mudahan Artinya Diantara Hati-hati Kita Ini Dijinakan Oleh Allah Ta'ala Baik Antara Sesama Keluarga Kemudian Kawan Atau Ningsanak Jangan Sampai Ada Bersalisih Berpecah Belah Jangan Ada Ini Pian Menyatuakan Nang Berat Memisah Itu Nyaman Benar Menyatuakan Hati Ke hati Nang Berat Nang Memisah Itu Nyaman Benar Artinya Nang Mulah Mencerai Berat Itu Nyaman Mudah Imbah Anjur Atar Pandir Aduh Kasana Aduh Kasini Anu Umay Tahu Si Anu Pak Sarik Benar Tahu Hati Hati Siap Kuda Kuda Padahal Di Pandir Lagi Tahu Lagi Kau Marah Anak Mahantam Hati Hati Bila Bertamu Tamparnya Padahal Tahu Kisah Berjalan Bertamu Berdua Kau Dibu Pandir Lagi Langsung Bertam Nah Ini Orang Aduh Domba Antara Pandir Paling Mudah Memcah Belah Orang Mempitna Pitna Lang Menyatu Akannya Berat Jadi Minta Lantan Mudah Disatu Hati Berat Jangan Sampai Artinya Bepecah Belah Jangan Sampai Insya Allah Kita Sambung Pulang Mudah Disehatkan Badan Dipanjangkan Umur Dimurahkan Rizki Dikabuhkan Segala Hajat Dunia Atau Hajat Akhirat Dan Mati Dalam Kadaan Husnu Khatima Amin Ya Rabbal Alamin Al-Haziniyah Alhamdulillah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim 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 Al-Rahmanirrahim